selamat datang di channel youtube sudokom bagaimana caranya melakukan mirroring perangkat satu Android kita di Kali Linux jangan lupa sebelumnya untuk subscribe ya teman-teman nah Kali Linux yang saya gunakan kali ini ada Kali Linux versi terbaru yaitu versi 2020 kemudian ada pun referensi yang saya gunakan pada tutorial ini dari sebuah portal yang sangat menarik teman-teman yaitu linuxsec.org disini membahas tentang bagaimana melakukan mirroring perangkat smartphone Android di Kali Linux menggunakan tools scrcpy baik untuk langsung saja kita lakukan instalasi tools tersebut dengan menggunakan perintah apt-get install di Kali Linux teman-teman tentu saja melalui via terminal oke sedang proses untuk download dan instalasi selain dengan menggunakan apt-get juga bisa menggunakan perintah lainnya yaitu dengan sudo snap seperti di tutorial yang telah dijelaskan oleh portal tersebut nah setelah terinstall pastikan dulu perangkat smartphone kita sudah mengaktifkan fitur USB debugging pada option developer untuk melakukan mikro ring ini pertama kita harus mengaktifkan ADB server yang ada di Kali Linux kita kemudian setelah itu kita setup perangkat smartphone Android kita dalam hal ini saya menggunakan USB atau bisa juga menggunakan network tapi harus diaktifkan dulu ADB TCP IP nya seperti di contoh disini oke kita langsung melakukan mirroring nya dan menjalankan scrcpy nya ops ada error coba lagi kita coba pakai sudo masih error oke kita cek dulu di perangkat smartphone kita apakah USB di baginya sudah aktif atau belum oke kita sudah cek kita lihat ternyata berhasil tadi ada kendala karena USB debugging nya belum aktif teman-teman ya harus pastikan ya untuk aktif sekian tutorial sederhana dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam melakukan apa namanya eksperimen-eksperimen lainnya menggunakan tutorial ini terima kasih jangan lupa untuk subscribe like dan komen terima kasih selamat menikmati